Sekarang kita balikkan Bagaimana kalau imamnya yang lupa Makmumnya tidak Makmumnya tahu Ketika imam lupa dia bilang Kebahan Allah Dia bilang begitu Sehingga makmum Sadar Yang lupa Imam Apakah Hanya imam yang sujud Atau makmum juga Nah ini juga ada kejadian Saya pernah dapat orang begitu Ada yang Ikut imam Ada juga Dia tidak ikut Ditanya kenapa tidak ikut Kan saya sudah bilang kebahan Allah Saya tidak tahu Imam yang salah Saya sudah bilang kebahan Allah Tapi imam tidak mau Sehingga imam pun sahih Dia tidak Wah itu masalah Itu di awam Di awam begitu kejadiannya Gimana ini Ini mungkin tidak sampai ilmu Karena Tidak Tidak ada silang pendapat Di kalangan para ulama Bahwa jika imam lupa dan biasa ilmu saham Makmum harus itu Walaupun dia tidak lupa Tidak ada silang pendapat Kata Kata Al-imam Ibn Qudama Rahman Allah Ulama Hanabil Kata Kata Al-imam Sendiri dalam lupa Makmum Tahu itu sahaja Ini ulama Hanabilah Demikian pula Ulama Satia Al-imam Ibn 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 Jadi tidak ada silang pendapat Jadi Walukum Makmum Tidak lupa Tapi imam lupa Wajib makmum ikut imam Kesepakatan ini Tentunya tidak samar bagi kita Dalih Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Bersabda Inna Maju Bilal imam Li Utam Mabih Pak Ibn Sadiah Imam itu Dijadikan Supaya Diikuti Kalau dia Sujud Sujud Itu dari Pokok dalam Bahasa ini Imam itu Dijadikan Diangkat Dia menjadi Imam Supaya kita Ikuti Walaupun kita Tidak lupa Tapi imam Diikuti Ini Kata Nabi Ibn Imam itu Dijadikan Diangkat Supaya Diikuti Faidah Sajadah Pasudu Apabila Dia Sujud Maka Sujud Apabila Dia Sujud Maka Sujud Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Dan